Bupati Pekalongan Fadiah Arrafik beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pekalongan melaksanakan pelepasan dan penyambutan Kapolres Pekalongan dalam acara malam pengantar tugas dan penyambutan Kapolres Pekalongan. Bupati Pekalongan Fadiah Arrafik beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pekalongan melaksanakan pelepasan dan penyambutan Kapolres Pekalongan dalam acara malam pengantar tugas dan penyambutan Kapolres Pekalongan di Pendopo Bupati Pekalongan. Acara ini menandai peralihan tugas dari AKBP Wahyu Rohadi Sebagai pejabat lama Kapolres Pekalongan Kepada AKBP Doni Prakoso Widamanto sebagai pejabat baru Dalam acara tersebut, Bupati hadir didampingi Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan Asraf Abu Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Pengadilan Agama Sekda Kabupaten Pekalongan Para staf ahli Bupati, para asisten sekda Para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan Camat sekabupaten Pekalongan Keluarga besar dari Polres Pekalongan Dan juga tamu undangan lainnya Dalam sambutannya, Bupati Fadya Arafik menyampaikan ucapan selamat bertugas Kepada AKBP Wahyu Rohadi Di tempat tugas barunya sebagai Kasubakti Horkam Bagyanhak Rowat Pers SSDM Polri di Jakarta Ia mengenang jalinan sinergi baik yang telah terjalin dengan AKBP Wahyu Rohadi selama ini Bupati juga menyambut AKBP Doni Prakoso Widamanto dan istrinya dengan hangat Ia berharap bisa berkomunikasi yang baik dan bisa menjalin persaudaraan AKBP Wahyu Rohadi selaku Kapolres Pekalongan yang lama Mengungkapkan bahwa ia bertugas selaku Kapolres Pekalongan Selama kurang lebih satu tahun, satu bulan, empat belas hari Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan selama masa tugasnya di Pekalongan Dan memohon maaf atas segala kesalahan Sementara itu, AKBP Doni Prakoso Widamanto selaku Kapolres Pekalongan yang baru Dalam sebutannya memohon dukungan dan kerjasama dari jajaran terkait Dan khususnya masyarakat Pekalongan Seifrobani Batik TV melaporkan